Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rojina M di channel kita Di vlog kita kali ini saya mau review sebuah smartphone yang udah lama keluar sebenarnya Tapi ini sempat jadi prima dona khususnya di kalangan pecinta Xiaomi Apa itu? Yaitu Xiaomi Redmi Note 4X Yuk langsung aja kita review Xiaomi Redmi Note 4X ini dirilis sekitar bulan Februari 2017 Dan menjadi tipe hape favorit saat itu Bagaimana tidak dengan harga 2,2 jutaan waktu rilisnya Kita udah dapat hape yang bisa terbilang premium Tapi dengan harga yang lumayan terjangkau Di 2019 ini sekarang harga baru sekitar 1,8 jutaan Dan unit yang saya review kali ini adalah Pukas alias Second Yang saya beli seharga 1,3 jutaan Unitnya bagus tapi lumayan lecet di beberapa bagian Tapi ya bisa dimalumi Xiaomi Redmi Note 4X ini dibekali dengan layar IPS LCD sebesar 5,5 inci Dengan rasio layar 16,9 Untuk 2019 sendiri sih serata-rata hape udah pake full layar 18,9 Tapi ya walaupun demikian masih cukup cantik lah untuk digunakan sehari-hari Bodinya sendiri udah metal dan terasa kokoh Sampai saat ini menurut saya hape Xiaomi terkokoh yaitu Xiaomi Redmi Note 4X ini Untuk hardwarenya sendiri hape ini memakai Android 7.0 Nougat Dengan prosesor Snapdragon 625 Untuk masalah RAMnya banyak variannya Mulai dari 3x16GB, 3x32GB, sampai dengan 4x64GB Ya untuk 2019 sih menurut saya minimal pake RAM 3x32GB Dulu Xiaomi Redmi Note 4X ini begitu dimenati oleh orang-orang ya teman-teman Dulu hype-nya itu kalau dengan hape Xiaomi yang sekarang itu Udah hampir sama dengan Xiaomi Redmi Note 5 Pro dan Xiaomi Redmi Note 6 Pro Dan hype itu kira-kira sama di tahun 2017-an, 2018-an yang lalu Jadi ya Xiaomi Redmi Note 4X ini termasuk hape yang paling diincar dulunya di kalangan pencipta Xiaomi Yang paling saya sukai dengan Xiaomi Redmi Note 4X ini adalah di bagian baterainya yang sebesar 4100mAh Dan ya di waktu itu 4100mAh termasuk baterai hape yang lumayan besar Dan dalam penggunaannya ini bisa tahan sampai seharian Tapi kalau udah full pemakaian youtube, bahan gaming, sampai yang lain-lain Itu mungkin udah 2x charge sehari Kalau paginya kita charge nanti sorenya bakalan nge-charge lagi Tapi sih jarang kalau sampai 2x charge seperti itu Biasanya cuma sekali charge aja Satu lagi yang buat hape ini jadi primadona saat itu yaitu bagian kameranya Jadi kamera belakang ini bersolusi 13MP Dan kamera selfie-nya kamera depan bersolusi 5MP Dan dulu sih ini udah termasuk besar ya teman-teman Tapi kalau untuk sekarang kamera dengan resolusi seperti itu sih udah biasa Karena hape-hape lain sekarang udah resolusinya sangat tinggi-tinggi ya Tapi kalau untuk keperluan sekedar sosial media dan foto pribadi Saya kira sih udah cukup Dan untuk saya yang untuk jual beli online Itu foto-foto barang hape ini ya sudah cukup lumayan untuk digunakan Untuk hasil-hasil kamera belakang dan kamera depannya adalah seperti ini Memang bisa lihat sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video yang dihasilkan dari kamera belakangnya Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya Hasil kamera depannya Ya lumayan lah untuk sekarang Itu kekurangannya sendiri untuk Xiaomi Redmi Note 4X ini Kalau di tahun 2019 ini mungkin di bagian desainnya Dia layarnya belum full layar 18-9 Jadi ya belum bisa seperti hape-hape kekinian Tapi dengan gaya seperti ini saya rasa sih udah cukup cantik untuk kita gunakan Dan juga yang paling juga terasa itu di bagian kartunya Yang masih dual sim hybrid Jadi saya kira sih kalau ada versi Xiaomi Redmi Note 4X yang nanti bakalan keluar gitu ya Ataupun relaunching gitu Mungkin baiknya Xiaomi buat dia dual sim plus memory card Tapi selebihnya udah baik sih Kalau dari segi fungsinya Dan juga mengingat harganya di tahun sekarang Yang udah murah Baik itu baru maupun secondnya Jadi ya worth it lah Kalau untuk dibeli di tahun ini Jadi untuk teman-teman Kesimpulannya Apakah hape ini worth it dibeliin di tahun 2019 ini? Menurut saya iya Apalagi untuk kita-kita Yang gak terlalu pentingin gak ya Yang penting fungsi dan kegunaan daripada hape yang kita punya Jadi Xiaomi Redmi Note 4X ini dengan harga baru 1,8 jutaan Dan sekiannya sekitar 1-3 jutaan Menurut saya sih udah worth it untuk dibeli ya Ingat fungsi-fungsinya Dan ya fitur-fiturnya yang belum terlalu ketinggalan Dan masih worth it untuk dipakai gitu Sekitar 1-2 tahun lagi Oke itu aja review kita tentang Xiaomi Redmi Note 4X ini Dan ini nanti kita bakalan review hape-hape lama lainnya Dan hape-hape baru lainnya di vlog kita Sekian dari saya Rujina Jangan lupa komen, like dan juga subscribe channel kita Kalau teman-teman rasa konten-konten yang udah di channel ini bermanfaat Oke sangat worth it Bye-bye